Kita sudah berada di Kampung Naga teman-teman, tadi dari atas kita menuruni anak tangga 444 katanya. Nah dari sini menuju Kampung Naga kurang lebih tangganya 444 tangga, ya ini hitungan pertama dari situ. 444, Kampung Naga ini pada dasarnya sejarahnya kabur, karena pada saat tahun 1956 ada pembakaran dan pemusnahan dari gerombolan DITII. Kemudian mereka bangun lagi, tapi untuk melestarikan budaya yang sebelumnya, filosofi dari Kampung Naga. Pada 1956, Kampung Naga itu pernah dibakar gerombolan DITII. Jadi peninggalan-peninggalan benda pusaka termasuk dokumen itu hilang Pak. Jadi sekarang ini kehilangan jejak mulai kapan berdiri Kampung Naga, siapa pendiri Kampung Naga, keturunan Kampung Naga, dan dari mana Naga itu. Berarti keturunannya itu masih dibunuh atau gimana? Itu cuma rumah-rumahnya semua Pak di Bubi Hangus kan, waktu itu ada warga tidak terselamatkan satu orang Pak waktu itu. Yang terselamatkan tidak terselamatkan? Tidak terselamatkan. Tidak terselamatkan. Jadi itu tidak terselamatkan saking paniknya Pak, yang digendong itu kiranya anak gitu ya. Nah kan lagi tidur gitu kan malam-malam. Pas nyampe yang bukit kenapa anak gak gerak-gerak dilihat itu Pak bantal. Jadi anaknya itu usia 5 tahun, anak Pak RT waktu itu ceritanya kebakar waktu 1956. Tapi meskipun dibakar Kampung Naga, tidak mau ruah bentuk bahan bangunan dirikan lagi seperti semula Pak. Sekarang di Kampung Naga gitu ya. Tata cara tetap dijalankan seperti dulu gitu ya. Kalau secara pastinya mah kalau orang Sunda bilang pari menobor gitu ya. Atau kehilangan jejak. Oh pari menobor tuh kehilangan jejak artinya ya. Iya, iya. Segini itu pari menobor. Kirain pari menobor tuh artinya mati lampu. Mati lampu, iya. Konsep dari Kampung Naga itu sendiri adalah konsep desa mandiri. Yang rahmatan lil'alamin. Makna dari rahmatan lil'alamin artinya bukan mereka hidup di alam. Tapi mereka hidup bersama alam. Menjaga keharmonisan bersama sehingga saat mereka menjaga alam, alam pun akan menjaga mereka. Kampung Naga dikelilingi oleh sumber-sumber pangan seperti padi-padi yang dijaga untuk tetap organik. Sehingga daya tahannya juga bisa lama. Padi-padi yang mungkin kita makan itu panennya 3 bulan sekali. Padi-padi di sini 6 bulan sekali baru panen. Hanya saja daya tahannya padi itu dan saya yakin nutrisinya pun lebih bagus dibandingkan padi-padi yang sudah dari kaya sejenitik yang kita makan. Selain padi, mereka juga punya kolam-kolam ikan yang tersebar mengelilingi desa ini. Terutama yang bagian bawah. Kolam-kolam itu tentu aja menjadi kemandirian pangan juga. Ada juga kolam-kolam yang dikhususkan hanya untuk pembibitan dan pembesaran juga pada saat ada tamu. Atau acara-acara besar. Mereka ambil di situ untuk keperluan bersama. Jadi ini kalau ada acara sama ada tamu, diambilkan ikan dari sini? Ini memang khusus ada acara saja. Misalnya ada kegiatan sarana umum atau renovasi misalnya masjid atau balai pertemuan. Atau misalnya sarana jalur jalan gitu ya, kerja baki baru ikannya dari sini. Selain itu juga ada ayam-ayam. Kalau kita perhatikan ya, dari tadi kita dikelilingi oleh ayam-ayam. Nah, ini suara saya pun juga backgroundnya masih banyak ayam. Nah, ayam-ayam ini sebutnya juga menjadi kemandirian pangan juga. Tentu saja tidak selalu akan dimakan setiap harinya. Nah, ayam-ayam ini tinggal di tempat lorong-lorong perumahan atau rumah-rumah mereka. Ada juga kambing-kambing juga iya. Kalau kita perhatikan rumah-rumah mereka strukturnya selalu rumah panggung. Dan fondasinya tidak ditanamkan di bawah. Jadi tidak terjadi tiang-tiang pancang yang masuk sampai ke bawah. Hanya batu-batu yang menyangga bangunan-bangunan mereka. Dan bangunan-bangunan mereka berstrukturkan dari kayu dan bambu. Dan itu pun sebisa mungkin mereka hanya menggunakan tali temali, tidak banyak menggunakan paku. Tapi tidak menjadi masalah juga. Karena paku pun juga bisa terurai dengan alam. Ini tidak menggunakan paku. Kalau usuknya bambu, otomatis dianyam garumpai. Dianyam, kalau usuknya kayu, otomatis itu pergunakan paku. Yang pakai paku yang ini. Ya, ini aja les panggung. Sebentar, ini kok ada suara radio? Ada, boleh. Teknologi boleh. TV, radio, laptop. Tidak ada, casnya keluar. Oh, casnya keluar. Itu pakai aki atau baterai. Boleh itu. Membuat menurutkan informasi dan komunikasi di sini boleh. Cuma listrik saja tidak diterima. Ada bantuan seperti kompor gas. Misalnya waktu itu ada masyarakat, tenaga surya itu ya. Surya sel tetap ditolak. Jadi ini sebenarnya di Kampung Naga punya moto ya. Alam jenjaman keulaan Sauer Ellington. Dalam artian kita jamankan modern ya. Tetap kita amini. Budaya warisan tetap kita dipertahankan. Jadi di sini lebih keutamakan budaya warisan ketimbang budaya kiriman. Nah, filosofinya sangat kuat sekali. Ini berbicara masalah menghadap kemana. Semua bangunan di sini itu menghadapnya barat ke timur. Dalam artian kalau timurnya sebelah sana, baratnya sebelah sana. Gunanya buat apa? Supaya bersama-sama sinar matahari itu masuk dari timur. Dan kemudian tenggelamnya kan ke barat. Itu di tempatnya mereka. Mereka mendapatkan matahari pagi semuanya. Dan kemudian pintu-pintunya menghadap ke selatan dan utara. Nah, ini tempat masuk di Kampung Naga seperti ini, Pak. Berhadapan menghadap utara selatan. Ada aturan-aturan yang mereka gunakan di tempat pintu-pintu mereka. Antara lain, pintu depan harus berhadapan dengan pintu depan tetangganya. Ya. Rumahnya ada berhadapan. Dan bagian belakang itu adalah tempat tidur. Yang akan berhadapan dengan tempat tidur di tetangga belakangnya. Kalau belakangnya berarti tempat tidur. Tempat tidur, ya. Berarti, coba, ini ya. Ini berarti kan gini kan. Ini kalau belakangnya ini tidak ada pintu. Ya, tidak ada. Tidak boleh ada pintu, nih kan. Ya, jadi kamar ketemu kamar, ya. Oh, tapi itu jendela boleh tetap, Pak, buka sama buka boleh? Iya, bisa dibuka. Jadi di belakang bisa. Oh. Filosofinya buat apa? Pada saat mereka jalan, mau masuk ke rumah, itu jelas adalah pintu, bertemu dengan pintu, supaya mereka juga bisa bertetangga, bersosialisasi dengan baik. Dan yang di bagian belakang, apa filosofinya? Supaya bagian depan tidak mengganggu bagian belakang. Kalau bagian depan yang sedang ada tamu, mungkin berbicara, nongkrong-nongkrong, kemudian di depannya bertemu dengan tempat beristirahat, pasti akan mengganggu. Makanya tempat beristirahat, bertemu dengan tempat beristirahat, dan pintu depan bertemu dengan pintu depan. Keren sekali filosofinya. Kemudian mereka menggunakan tungku-tungku, yang tungku-tungku itu juga pastinya menggunakan bahan bakarnya adalah kayu-kayu. Nah, ini masak menggunakan kayu bakar. Nah, ini bagian tungku, ya. Ini namanya parako dudukan yang bawah. Nah, ini bagian dudukan yang bawah parako. Jadi searah dengan lantai. Nah. Tadi saya sempat menanyakan, kenapa kok tidak ada rayap di rumah-perumahan sini, ya? Dan tidak ada nyamuk, ya? Kalau misalnya taruh kayu, juga harus ditaruh bambu bawahnya. Oh. Iya. Kalau langsung kayu, dia pasti serang rayap. Terus alasnya pakai bambu seperti itu yang ditaruh-taruh itu, ya. Ada bambu di atas rumah atas, gitu. Jadi, itu nggak mempan. Si rayap itu kena bambu, Mak. Oh, rayap itu nggak makan bambu, ya? Iya. Kalau kan gini, ada halus, ada kulitnya. Kalau nyamuk sudah jelas tidak ada, kenapa? Karena ada namanya hutan larangan. Ini nggak ada nyamuk. Nah, di sini tidak ada nyamuk. Karena ada hutan larangan di depan ini, ya? Iya. Yang menyebabkan nyamuk di sini itu ada genangan air. Oh, genangan air. Nah, kalau genangan air pasti nyamuk ada. Ini karena mengalir. Karena ini air mengalir terus. Nah, gitu. Hutan larangan itu diperuntukkan untuk menjaga ekosistem. Jadi, tidak boleh ada satu orang pun masuk ke dalam sana yang nanti mungkin mengambil ranting yang jatuh. Tidak boleh. Jadi, biarkan ekosistem itu terjaga. Maka dari itu, kalau kita datang kemari, itu tidak ada nyamuknya. Nah, kenapa nggak ada nyamuk? Ya, karena nyamuknya bisa di hutan larangan sana. Ular pun tidak masuk ke dalam sini. Kenapa? Ya, ularnya di tempat hutan larangan sana. Tikusnya mungkin juga di dalam sana. Dan termasuk gennya pun juga di dalam sana. Wah, ini ekosistem yang terjaga sekali, ya? Nah, inilah yang disebut namanya hidup bersama alam. Bukan cuma sekedar hidup di alam. Nah, dikarenakan mereka menjaga alam. Dan alam pun menjaga mereka. Akhirnya, rayap pun juga tidak makan rumah mereka. Tapi juga ada dikatakan, faktor lain, ternyata ada ilmunya nih. Kayu-kayu yang disimpan di bawah-bawah itu. Ataupun juga karena mereka tidak nempel di tempatnya tanah. Makanya, rayap tidak makan. Nah, kalau ada kayu-kayu katanya tadi juga disanggak oleh bambu-bambu. Supaya apa? Supaya rayap tidak langsung makan ke tempat kayu tersebut. Nah, itu nanti bisa kita selidiki ya keberadaannya. Betul atau tidak? Nah, kalau diperhatikan lagi, atap-atap ini, ini strukturnya dari, selain dari bambu, rangkanya, terus kemudian ada pelepah dari kelapa. Nah, yang atasnya baru digas hijuk. Nah, ini perhatikan baik-baik. Saya tanya sempatan, ini apa enggak? Kalau kehujanan, apa enggak merembes ke bawah? Enggak ternyata. Dan ini ada tanaman-tanaman gini enggak apa-apa? Nah, enggak apa-apa. Enggak membuat merembes. Nah, sebenarnya gini ya, di Kampung Naga, kelamaan bikin bangunan, pasti tumbuhnya itu timbul. Pakis atau apa. Kalau enggak bocor, enggak diganggu. Banyak rumutnya, gitu. Karena kadang aromanya, kalau bangun dari alam ini, bisa merubah suasana, Pak. Ini enggak membuat bocor, ya? Enggak membuat bocor. Enggak membuat tembes. Soalnya itu lebih nyaman juga. Meskipun sudah sampai berlumut-lumut, bahkan itu tumbuh-tumbuh tanaman-tanaman yang sudah cukup banyak. Tidak masuk ke bawah airnya, tapi di dalam, kalau panas, bisa naik ke atas. Buktinya kalau udara bisa naik ke atas, bagaimana? Nanti kita lihat ya, di sekitar sini, itu namanya asap-asap itu bisa keluar dari atap-atap itu. Ternyata ini konsep bertebel yang alami ini. Jadi dari atas air tidak turun ke bawah, asap dari bawah bisa naik ke atas. Wow, keren banget teknologinya. Modern. Modern dengan cara yang alami. Nah, kenapa semua bangunan ini adalah bangunan-bangunan alami? Jadi kalau seandainya tidak digunakan lagi, lapok atau apapun itu, itu ya sudah tidak perlu menyampah. Jadi ini hanya cukup kembali ke alam semuanya. Termasuk perabot-perabot dapur yang mereka gunakan dan kerajinan-kerajinan yang mereka buat. Mereka banyak menggunakan kerajinan-kerajinan bambu yang dianyam. Yang kemudian biasanya dijual. Termasuk juga dibuat tidak hanya tempat makan ya, tapi juga tempat tas-tas mereka. Itu mereka menggunakan itu. Keren, keren banget. Kita harus banyak belajar di sini. Nah, tapi teman-teman, seindah-indahnya tempat ini, sukar bagi saya untuk menggambarkan. Kenapa? Karena mata kita ini bagaimanapun adalah ciptaan yang sempurna dibandingkan dengan kamera yang Anda lihat saat ini. Saran saya, Anda harus berkunjung ke sini, sebaiknya juga Anda menginap di sini. Toh mereka friendly, harga makanan-makanan juga sangat murah, dan juga yang jelas, disediakan tempat ibadah, karena di sini juga pemukimannya adalah pemukiman muslim. Ada masjid, dan ada tempat balai kesenian yang bisa dipakai untuk makan bersama dengan kawan-kawan. Ini balai kesenian? Iya, balai pertemuan. Balai pertemuan? Iya. Nah, ini buat acara. Di sini, Pak, kalau buat makan prasmanan, ke sini dulu. Nah, nanti ngajikan di sini, muter ke sana. Iya, iya, iya. Ini buat acara buat nanti makan prasmanan, Pak, udah sedih. Berarti nanti mereka, para itu peserta itu makan di sini juga? Makan di sini, iya. Sudah penelitian impulsifasi lapangan. Wow. Keren deh. Ini konsepnya. Dan nggak perlu ada lampu, sebetulnya. Betul. Dan semuanya terbuka. Ini sampingnya masjid langsung nih. Jadi, bahaya pertemuan, sampingnya masjid. Nah, ini keseniannya, namanya terbang gemrung, ya. Oh, ini terbang. Ini terbang gemrung, gitu. Semacam rebana, dan juga ada angklung, angklung bahun. Namanya angklung... Angklung raksasa. Bahun, ya. Jadi, ada yang paling besar, namanya indung. Nah, ini masih juga sama seperti ini. Masihnya juga kayu gini. Cuma kayu itu, pas sejadahnya dikayu suren. Jadi, buat barisannya itu, warna merah. Di kampung Nagama, istilahnya, kayu semua. Tidak ada mempergunakan selai sejadah, tercuali kita ngambil, gitu. Mudah-mudahan ini bisa mengobati jiwa kita di tengah hirup pikuknya. Keramean di sana, di tengah kematerialisme, di tengah flexing-flexing. Yang gak jelas, arahnya mau kemana. Oh ya, satu lagi. Gak usah bawa drone. Percuma. Nah, karena di sini gak boleh pakai drone. Kenapa? Karena tempatnya banyak yang terbuka pada saat mandi, ya. Ataupun pada saat mungkin buang air, ya. Nanti tidak etis. Salah satunya itu, mungkin salah duanya yang lain juga, ada tempat-tempat yang pemakaman, keramat yang mungkin tidak diizinkan di situ untuk adanya drone. Yang haus, minum sini, ya. Yang haus. Ya, buat obat. Langsung buat minum boleh? Boleh. Menurut juga lagi haus. Nah, ini mata air ini. Dari dulu sampai sekarang. Meskipun kemarau panjang, musim hujan selalu ada dan bersih. Dan ini udah diteliti juga sama orang Jepang, gitu ya. Terus di Jawa Timur, di Kabupatorium, ini air itu selalu bersih. Ini diminum agak sedikit kemanis-manisan, ya. Silahkan. Manis ini hal-hal. Wah, ini airnya seger banget, ya. Saya sampai minum tiga kali ini, ya. Di sini seger. Mumpung gratis juga iya. Lebih daripada air mineral yang ada. Mumpung gratis. Oke, good. Sekian ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jalan-jalan. Adem. Sejuk. Penasaran nih, pengen malam hari ini kayak apa. Wow. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.